Jagat maya viral dengan rekaman Oknum Satpol PP memukul pasangan suami istri pemilik kafe di Jalan Poros Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mirisnya, perempuan pemilik kafe ternyata dalam kondisi hamil sembilan bulan. Dalam video yang beredar, tampak Oknum Satpol PP datang ke kafe dan langsung mencari perempuan tersebut. Sementara petugas yang lain mengikutinya dari belakang, ada istrinya, saya Satpol, saya periksa, saya punya kewenangan, ujar Oknum Satpol PP tersebut. Kemudian korban perempuan mempertanyakan soal kewenangan yang dimaksud Oknum Satpol PP tersebut. Kewenangan yang bagaimana, Pak? Dia tadi tidak permasalahkan yang lain. Dia permasalahkan saya punya pakaian, kata perempuan tersebut kepada suaminya. Kemudian Oknum Satpol PP tersebut mendekati korban dan menunjuk-nunjuk ke arah wajah perempuan tersebut. Kau suami yang merekam video lalu tidak mengolong namun dikutu Oknum Satpol PP tersebut. Saya akan laporkan Pak, ujar korban yang merekam video. Ketsep Dagawa Kamsinah mengatakan, razia ini digelar pada Rabu tanggal 14 Juli 2021 malam. Saat itu, petugas sedang melakukan razia di Cafe Ivan, Jalan Poros Pancuro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Ini dia rekaman CCTV saat terjadinya peristiwa itu.